Puan Maharani tanam padi di Bali. Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau lokasi pertanian di Kabupaten Badung, Bali. Dalam kunjungan kerja tersebut, Puan ikut menanam padi bersama petani di Desa Adat Sedang, Abian Samel, Badung, Rabu, 28 September 2022. Puan menanam padi jenis Inpari 32 yang bisa menghasilkan 7,9 per ton beras per hektare. Bersama 10 petani Desa Sedang, Puan menanam bibit padi di selingi obrolan ringan. Sesekali, tampak mereka tertawa karena obrolan dibalut canda. Panitia acara sempat khawatir baju Puan akan kotor karena tanah di lahan pertanian tersebut cukup dalam. Bahkan sepatu but milik Puan Jeblos masuk ke tanah. Namanya nanam di sawah ya pasti kotor, kata Puan Santai membuat para petani tergelak. Ketua Kelompok Tani atau Subak Pasekan Desa Sedang, Agus Gede Widita mengatakan pertanian di daerahnya saat ini kembali bangkit sebagai dampak positif dari pandemi COVID-19. Saat pariwisata Bali terpuruk akibat pandemi, masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor pariwisata kembali ke kampung untuk bertani. Hasilnya ketahanan pangan meningkat, membantu perekonomian warga dari hasil-hasil pertanian. Mudah-mudahan dengan bak Puan Maharani menanam, rakyat akan memanen lebih banyak lagi, kata Agus. Setelah menanam padi, Puan lalu meninjau pameran UMKM hasil produksi pertanian setempat, mulai dari sayuran, padi, hingga beras. Ia pun memuji hasil pertanian desa sedang, apalagi sayur mayur terlihat sangat bagus. Sayuran di sini seger-seger dan besar-besar, ujar Puan sambil memborong produk hasil pertanian yang dipamerkan seperti kacang merah, terong, dan timun. Usai meninjau pameran hasil tani, perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu berdialog dengan warga. Ada lebih dari 2.000 warga yang hadir dalam dialog bersama Puan. Sejumlah warga diajak berbincang langsung di atas podium. Salah satunya ketutraka, petani kembang yang juga berjualan sesajen.